selamat menikmati pagi ini saya mau ngasih susu pasien ya teman-teman karena ini udah jam 8.30 ya atau setengah 9 ya jadi saya mau kasih susu dia nah teman-teman ini nenek saya selangnya udah diganti ya nah udah diganti yang seperti ini yang sambungan ya teman-teman nih jadi saya sekarang mau ngasih susu pasien ini selangnya yang mau disambung nih ya nih gini caranya teman-teman ini dibuka nah gudan ini dimasukkan yang putih ini terus dibuter-puter nah seperti ini tuh udah disambung ya teman-teman buah jadi saya mau ngasih susu pasien ya teman-teman selamat menikmati 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 hari ini saya mau masak apa jangan kemana-mana nah ini teman-teman saya sudah buat adonan bakwan ini bakwan sayur ini dalamnya saya ada wortel wortel setengah tapi yang ukuran besar terus ini ada jagung ini jagung manis ini jagung manisnya ada satu setengah terus ada kobis ini kobisnya saya kasih sedikit doang ya teman-teman cuma satu lembar kemudian ada daun apa ya itu yang buat sup itu daun seledri teman-teman nah ini minyaknya sudah panas ya saya mau goreng Bismillahirrahmanirrahim balik ya teman-teman untuk bawang sayurnya saya bumbunya simple banget ya teman-teman cuma bawang putih sama lada ya bawang putih sama lada sama apa itu satu namanya apa ya kemiri teman-teman terus kasih gula sedikit ya garam sama itu penyedap rasa kaldu ayam ya kalau teman-teman gak ada kaldu ayam pakai itu micin juga gak apa-apa Ajinomoto gitu ya oke ini udah mateng bakwannya teman-teman tuh teman-teman wajib coba ya goreng bakwan dikasih gula enak banget terus dikasih apa itu tadi saya bilang apa sih namanya merica jadi ada sedikit rasa-rasa pedas gitu tapi pedasnya bukan pedas cabai enak banget teman-teman nah ini proses goreng yang terakhir teman-teman karena saya goreng tiga kali ya karena kalau dua kali itu gak bisa ya karena pancinya kecil harus ekstra sabar ya goreng bakwan ini dulu saya punya ini teman-teman punya apa teflon teman-teman sama kompor cuman udah rusak ya jadi ya alhamdulillah aja lah masih bisa goreng menggunakan panci ini tapi majikanku gak tau loh teman-teman kalau panci ini bisa buat masak serba guna taunya majikan saya itu panci ini buat ngukus nasi teman-teman gak tau kalau buat goreng masak tumis sayuran gitu itu mereka gak tau nah ini proses goreng yang terakhir teman-teman karena saya goreng tiga kali ya karena kalau dua kali itu gak bisa ya karena pancinya kecil harus ekstra sabar ya goreng bakwan ini dulu saya punya ini teman-teman punya apa treflon sama teflon ya bukan treflon dulu saya punya teflon teman-teman sama kompor cuman udah rusak ya jadi ya alhamdulillah aja lah masih bisa goreng menggunakan panci ini tapi majikanku gak tau loh teman-teman kalau panci ini bisa buat masak serba guna taunya majikan saya itu panci ini buat ngukus nasi teman-teman gak tau kalau buat goreng masak tumis sayuran gitu itu mereka gak tau pas teman-teman ya teman-teman ini saya goreng bakwannya udah selesai ya sudah matang semua sekarang saya mau tumis sayur ya ini tumis sayurnya saya pakai minyak kambing ya teman-teman nih pakai minyak kambing ini seperti minyak apa ya kayak minyak babi ya teman-teman mungkin teman-teman yang di taiwan tau ya minyak babi kayak gini nih kalau udah taruh di lemari es itu jadi beku seperti ini nah ini saya kasih satu sendok aja ya ini minyaknya udah saya apa pisahin ya yang tadi bekas minyak eh bekas minyak bekas goreng apa tadi bakwan ya ini kasih sedikit aja terus ini saya pakai ini juga teman-teman pakai gaji ya ini gaji kambing ini udah saya rebus ya ini udah saya rebus pakai jahe jadinya enggak bau teman-teman udah begini aja saya menggunakan bumbu apa ini namanya terasi ya teman-teman ini saya ada heavy ada bawang merah bawang putih cabai rawit ya terus kasih terasi juga oh iya pintunya lupa ditutup teman-teman pintunya enggak ditutup nanti apa ini bau pedasnya kemana-mana sama bau trafinya soalnya ini rumah ini ya ada soyoyensi atau pengisap apa itu masakan itu minyak atau uap gitu ada cuman colokannya udah rusak teman-teman saya belum sempat beli ya mau nyuruh majikan enggak enak jadi biarin aja lah kalau mau masak tutup pintu aja udah cukup yang rangi banget nih teman-teman saya mau masakan ini pasang panjang ini biar kancang panjangnya sedikit empuk saya tambahkan air oke ini airnya udah asat ya sudah berkurang airnya masukkan ini apa timun ini tadi bungkunya udah saya kasih garam ya teman-teman saya kasih garam sedikit terus saya kasih ini apa kecap ikan ini kecap ikannya asin ya jadi enggak usah kasih banyak-banyak kaki gula terus kaldu ayam oke ini saya sekarang mau tambahkan tauge ini taugenya terakhir aja teman-teman karena tauge itu enggak usah dimasak terlalu lama oke teman-teman ini sayurnya udah mateng ya saya mau taruh di piring nah ini sayurnya udah mateng ya teman-teman videonya sampai sini dulu ya jika kalian suka dengan video ini jangan lupa support channel ini dengan cara like komen subscribe dan klik bernotifikasinya ya supaya teman-teman enggak ketinggalan next video terbaru dari saya oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye bye